Intro Penyanyi yang terkenal dengan gelaran Ratu Etnik Malaysia Noraniza Idris memaklumkan bahawa dia telah menunda penganjuran persembahan terakhirnya yang sepatunya berlangsung pada 21 hingga 23 Oktober 2020 di Panggung Sari Istana Budaya Kuala Lumpur Maklum Noraniza Idris yang mesra disapa sebagai Kaani yang ditemui media konsert berkenaan terpaksa ditangguh di atas beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan selain kemungkinan pilihan raya umum ke-15 di RU15 yang dijangka diadakan pada bulan berkenaan Berikutan itu ia akan menyukarkan jemputan tetamu VIP Menteri serta wakil daripada pihak kementerian yang menjadi salah satu tonggak utama penganjur konsert itu Menekala pengarah muzik konsert Malai Solo yaitu Datu Ramli MS juga terikat dengan program Gagavaganza musim ke-9 yang sedang berlangsung pada ketika ini Menjengah ke media sosial ada juga yang menyambut baik keputusan ia ditunda namun ada juga komen-komen nakal daripada sesetengah netizen yang mengandaikan konsert tersebut tidak mendapat sambutan daripada orang ramai Malah ada yang sanggup mendokumentasikan beberapa keping tekit telah terjual setelah ia diuar-uarkan mengenai penjualannya kepada peminat Sekedar info, Kak Ani pernah dikritik kena menjual tekit dengan harga yang terlalu mahal dan tidak berbaloi Tekit konsert Malai Solo dilaporkan dijual pada harga Rp299 sehingga Rp1.599 bagi tempat duduk VIP